Kecelagaan lalu lintas di jalan raya Ngariboyo Parang, tempatnya di desa Ngariboyo, kejamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan pada selasa petang. Sebuah mobil Avanza menabrak tujuh kendaraan lainnya yang datang dari arah berlawanan. Satu orang tewas dalam kejadian tersebut. Kejadian berawal saat mobil Avanza Bernopol AE-1464PF yang dikemudikan oleh Ali Mas Hudi, warga desa Taman Arum, kejamatan Parang, Magetan, melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di tempat kejadian, selatan trafik light Ngariboyo, mobil oleng ke kanan dan menabrak lima motor dan dua mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Akibatnya, satu orang pengendara motor bernama Septia Rahayu, pelajar SMK Magetan, asal Baligondo, Ngariboyo, Magetan, tewas di tempat kejadian perkara. Sedangkan tiga lainnya mengalami luka-luka. Korban dan juga sopir Avanza dirawat di UGD Rumah Sakit Dr. Sayidiman Magetan. Keterangan dari kepolisian, sopir Avanza Ali Mas Hudi yang tercatat sebagai ASN di Dinas PPKB Pemkap Magetan, mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Saya dari selatan, mempunyai utara, posisi lampu merah. Saya akan berhenti, saya nyalin sepeda motor di kiri mobil Grand Max, ada Avanza dari arah utara. Ambil jalur kanan, seharusnya ambil jalur kiri. Saya sudah, bapak, 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 saya sudah menghiraukan, saya ngabani yang di belakang, anak sekolah, saya suruh minggir. Ternyata tidak tutup dari arah, dari arah utara, afarsanya, terlalu kencang. Akhirnya saya lolos, ada kesempatan lolos, saya lolos. Kebetulan beliau ini adalah seorang PNS dari Pemkap Magetan yang pulang dari Dinas. Sampai JTKB, beliau memiliki riwayat sakit epilepsi. Jadi dia langsung mengambil haluan ke kanan, nabrak sepeda motor yang saat itu berhenti di lampu merah, nabrak lagi Grand Max, kendaraan Grand Max atau BOP. Nabrak lagi, di belakangnya sepeda motor, dilanjutkan dengan pick-up, sepeda motor lagi di belakangnya dan terakhir adalah motor parkir. Total jumlah kendaraan yang ditabrak adalah 5 SPM, 2 roda 4. Untuk korban, yaitu satu mengalami meninggal dunia atau meninggal dunia di TKB, sekarang sudah berada di rumah sakit Magetan, dan tiga luka-luka. Kasus Laka Lantas ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Magetan. Petugas masih meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir Avanza. M. Ramzi, CTV